Suami tersangka penipuan Arisan Online yang merupakan seorang anggota polisi diduga terlibat dan mengetahui aktivitas istrinya Rizky Amelia Ratu Arisan Online. Menurut pengamat hukum di Kalsel, oknum polisi tersebut terancam dipecat. Kasus penipuan Arisan Online di Banjarmasin dengan tersangka Rizky Amelia Salihin. Dengan total kerugian miliaran rupiah lebih bakal menyeret pelaku lain yang tak lain adalah sang suami. MS yang merupakan seorang anggota polisi diduga terlibat karena menerima aliran dana dari para korban Arisan Online melalui rekening pribadinya. Pengamat hukum di Kalimantan Selatan Muhammad Pajri mengatakan, Jika terbukti melakukan tindak pidana, MS yang bertugas di Polresta Banjarmasin terancam Pemecatan Tidak Terhormat atau PTDH sebagai anggota kepolisian. Pemungkinan untuk yang membantu ataupun suaminya itu bisa sebagai tersangka juga ke depan. Dan pasal yang paling tepat apa yang dikenakan kepada suaminya? Karena juga membantu terus serta pendudukannya sama. Yaitu bisa pasal penipuan dan penggelapan. Bahkan menurut saya tidak hanya penipuan penggelapan. Kalaupun ada indikasi ke arah undang-undang ITE di pasal 2845 dalam hal transaksinya secara online, bujuk layunya secara online dalam hal itu. Dan juga bisa dikenakan di pasal 3 undang-undang TPPU atau Tidak Pekidana Pencian Uang. Kurang saksi. Jadi kalau bahasa umumnya kan kalau kita ketahui ada SP-123 sedang ringan dan berat seperti itu, bahkan bisa sampai dengan PTDH seperti kalau sifatnya terbukti secara pidana, melakukan tindak pidana yang sifatnya sesuai dengan aturan perlu. Hingga saat ini Polda Kalimantan Selatan yang ikut menangani kasus tersebut sudah menerima laporan korban penipuan arisan online sebanyak 356 orang dengan total kerugian mencapai 8,7 miliar. Dari Banjarmasin, Soehardian Ainus melaporkan.